Intro Warga Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Papua Barat Jumat sore dihebohkan dengan penemuan jasad sesosok pria yang terbujur kaku dalam gubuk, tepat di pinggir jalan Warga sontak berkumpul menyaksikan jenazah yang sudah terbujur kaku dengan kaki tertekuk Jenazah pria yang kemudian diketahui bernama Lasamani, 65 tahun asal Sulawesi Tenggara Pertama kali ditemukan oleh anak-anak sekolah yang pulang dan melentasi trotoar Jalan Jenderal Sudirman Penemuan ini kemudian dilaporkan ke Polresorong Kota Mendapat laporan, anggota bersama bagian Inavis Polresta Sorong langsung menuju ke TKP untuk memeriksa kondisi jenazah Kasatreskim Polresta Sorong, AKP Etwar M. Panjaitan ketika dikonfirmasi menjelaskan Dari hasil pemeriksaan bersama dokter dari puskesmas terdekat Diduga Lasamani meninggal sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur Jumat Dinihari Di tubuh jenazah tidak ditemui tanda-tanda kekerasan Penemuan jenazah yang setelah kami datangi itu laki-laki itu umur mungkin sekitar 65 tahun Pada saat kami datang kondisinya memang sudah meninggal Ada pun hasil dari pemeriksaan tadi bersama dokter Yang bersakutan itu intinya tidak ada tanda kekerasan pada tubuhnya Dari keluarga juga menyampaikan bahwa yang bersakutan memang sudah sakit lama Sudah berapa kali masuk rumah sakit itu ada beberapa penyakit yang jauh derita Sementara itu Rara, seorang warga Jalan Jenderal Sudirman Yang sempat bertemu kakek Lasamani 2 hari lalu menjelaskan Dirinya sempat memberi makanan dan minum kepada kakek Lasamani Karena setau Rara di lokasi tempat almarhum tinggal adalah gudang material yang dijaga kakaknya Saya sempat kasih beliau minum makan maksudnya cuma tanya-tanya kan ini bapak dari mana Karena tiba-tiba udah disini Setau saya kan tempat ini kosong terus saya punya kakak yang jaga ini tempat Karena disini juga gudang baru gak ada lampu Tiba-tiba bapak-bapak sesekup gitu tiba-tiba tinggal disini kan hujan kan panas dingin apa segala macam Saya sempat ngomong sama dia, dia bilang bisa disini diturunkan sama mobil ambulan kayaknya Ngomongnya begitu Tidak-tidak nikah Jenasa kakek Lasamani kemudian dibawa ke masjid di sekitar lokasi kejadian untuk dimandikan setelah disolatkan Jenasa kakek Malang ini kemudian dimakamkan di TPU Kuluh 10 Kota Sorong, Papua Barat Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan menggabarkan